Perjalanan itu meluaskan pandangan dan ini adalah satu oportuniti besar untuk melihat Indonesia sangat indah sekali. Ini adalah hadiah yang terbaik. Tahun ini keren banget. Yang masukin submit kontennya banyak banget. Dan kualitasnya bagus banget. Ketika kita nge-review hasil-hasil submissionnya, kita gak nyangka sih. Dari sekadar kirim cerita, lo bisa dapet trip ke Raja 4 dan uang jutaan rupiah. Ini gue hoaxil sih. Raja 4 adalah salah satu listrik gue dari dulu. Dan hari ini gue dapet liburan di Raja 4. Awesome. Sebagai seorang traveler, jelas trip ke Raja 4 ini merupakan sebuah achievement buat gue. Terbaik lah. Kemenangan ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk produk yang diciptakan. Terima kasih MLD Spot. Menghargai karya orang lain bisa menjadi inspirasi tersendiri buat gue. Jadi gue submit tentang komunitas gue, Indonesian Art Toys. Jadi dia emang di bidang custom toys, terus bikin toys sendiri. Tapi kita gak ngelupain dari art itu sendiri. Hari pertama di Raja 4 gue disambut keramahan warga lokal. Dan ini bakal jadi pengalaman yang gak bakal gue lupain. Seru banget, parah. Seru banget, parah. Seru banget, parah. Ada produk yang sangat-sangat unik dan berharga sangat mahal sekali. Gue tertarik buat submit cerita di MLD Content Hunt Season 2 ini kenapa? Karena menurut gue produk yang gue buat ini visinya sih emang buat membantu environment ya. Karena banyak mesin-mesin yang emang udah gak kepake dan itu kadang bisa ngambil lahan tinggal orang. Merusak juga, merusak tanah, merusak apa. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa mendaki Pulau Wayar. Prosesnya sangat sulit, tapi semua dibayar oleh keindahannya. Naik turun capek sih. Belajar dan mendapatkan ilmu dari orang lain memberikan inspirasi buat gue. Dari ratusan orang yang mensubmit, hampir semuanya bagus. Tetapi kenapa akhirnya yang dipilih adalah Uki yang mensubmit inspiring people bernama Hahan. Karena menurut Uki, Hahan adalah seorang seniman seni rupa kontemporer yang ingin mengedukasi para seniman agar karya-karyanya juga bisa terjual secara komersial. Yang buat gue tertarik untuk menceritakan dia, ya at least dia tentunya sangat menginspirasi seniman-seniman muda di seni rupa, maupun di seni lainnya termasuk saya yang bergerak di seni New Media Art. Seru banget akhirnya bisa sampai di Raja 4 yang sebelumnya hanya impian saja dan bisa ketemu teman-teman baru yang sangat inspiratif. Menemukan pengalaman baru di tempat yang belum pernah gue kunjungi memberikan inspirasi buat gue. Jadi Edo itu kita pilih karena dia mau menjelaskan bahwa inspiring destination itu tidak cuma dari satu lokasi di Indonesia. Jadi ada begitu banyak tempat, ada gunung di situ, ada laut, dan juga ada kota. Semakin banyak tempat yang kita datangi maka inspirasinya akan semakin banyak. Jadi gue mengangkat wisata alam yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Gue bikin sebuah road trip sama teman-teman gue ke beberapa kota, kayak Yogyakarta, Wonosobo, Banyuwangi, sampai yang paling jauh itu di Indonesia ke Bali. Trip ke Raja 4 itu ngasih kita nggak cuma pengalaman visual, nggak cuma rasa, tapi kita juga bisa melihat interaksi dengan orang-orang, bagaimana orang-orang di sini bahagia dalam kesederhanaannya, dan juga betapa alam Indonesia begitu kaya. Jadi banyak banget experience-experience yang pastinya nggak akan terlupakan kalau kita datang ke Raja 4 dan tidak cukup hanya sekali, pastinya. Buat kalian yang punya konten-konten inspiratif, dan mau dapetin luxury trip, dan hadiah uang tunai sederhana ratusan juta rupiah kaya kita, ikutin MLD support konten hang season berikutnya. Dan jangan lupa, Get Yourself Inspired!